Halo, malam ini saya buat video pendek ya bagaimana kita cara menghubungkan IP kamera Hikvision ke NVR Tahwa yang sudah support ONVIF atau NVR lainnya yang sudah support ONVIF ya, secara default IP kamera Hikvision itu ONVIF nya di-lock, di-tutup jadi dia gak bisa ke-detect ini contohnya saya kasih contoh seperti ini saya punya NVR Tahwa terus juga IP kamera Hikvision IP kamera Hikvision sudah bisa online dan sudah connect ke jaringan IP nya 1.64 sekarang kita lihat langsung di NVR nya di NVR Tahwa kalau kita search device disini kita search device dia 1.64 gak muncul disini nah, terus bagaimana caranya supaya dia bisa muncul, itu karena ONVIF nya kamera Hikvision itu non-aktif secara default sekarang bagaimana caranya kita aktifkan dia pertama kita masuk ke configuration habis itu kita masuk ke system setting eh sorry, masuk ke security nah disini, disini ada enable illegal login lock ini dicentang ini kita hilangin centangannya terus kita save kemudian kita masuk ke network disini ya nah network disini kita masuk advanced setting terus integration protocol nah disini ada integration protocol ini dia enable open network video interface ONVIF itu singkatan dari open network video interface artinya jaringan terbuka untuk antarmuka video ini kita enable setelah itu kita pencet save nah ingat juga kita perlu buatkan dia username dan password boleh kita samakan dengan username dan password kamera ya kita langsung buat ini username nya kita isi aja misalnya misalnya admin gitu ya seperti yang biasa saya buat passwordnya 12345 hik 12345 hik ini dia punya mode nya level nya kita buat kasih administrator aja supaya bisa di kontrol penuh kamera ini oke habis gitu kita pencet oke nah ini setelah itu kita save lagi untuk pastikan dia sudah tersave setelah kita save kita lanjut ke NVR nah sekarang NVR sudah bisa detect IP 1.64 ini kita sudah di NVR kita sekarang search device nah 1.64 sudah muncul langsung dan ada ONVIF nya caranya kita nambahkan bagaimana ya kita pakai manual add ya karena kita perlu ngisi passwordnya secara manual ini kita isi IP nya 1.64 oke terus passwordnya yang tadi saya buat 12345 hik connect nah ini muncul total channel 1 oke kita lihat statusnya disini statusnya masih merah kita cek lagi di disini apa di konfigurasi ya kita kembali dulu kadang-kadang dia punya ONVIF protokolnya itu belum kecentang oh ini sudah kecentang oke kita save lagi kembali lagi ke sini kita coba lihat di live view nya ada keterangannya apa error nya oh fail to find network cost kita kembali lagi masuk ke kamera masuk ke kamera 19168 coba hapus dulu nah ini 1.64 sudah ketemu centang add oke kita modify passwordnya kita ubah 12345 hik enter connect oke lihat status ini nah statusnya sudah hijau berarti sudah bisa tertambahkan ke nvr tahwa kita lihat live view nya yes ini dia sudah muncul ya nah jadi seperti begitu caranya kalau kamu ngalami masalah yang sama kamu bisa ikuti langkah-langkah seperti ini oke sekian video singkat dari saya malam ini untuk kamu yang baru ketemu dengan channel saya silahkan klik tombol subscribe dukung saya terus supaya lebih rajin lagi buat video dengan klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya kamu jadi orang pertama yang bakal dapat notifikasinya sampai ketemu di video saya berikutnya sia selamat menikmati